Semua adalah kuleha-kuleha saya. Termasuk guru-guru saya juga. Dalam kesempatan hari ini. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua kuleha. Yang dekat dan jauh. Bahwa saya akan menyampaikan beberapa pengalaman. Saya bagaimana berhubungan dengan beliau sebagai murid. Jadi kalau dilihat dari segi usia jauh. Segi pengalaman apalagi. Segi teoretik apalagi. Jadi saya ingat ketika saya mulai selesai. Tahun 69. Prof. Mokhtar dan Prof. Lirasidi menguji saya. Akhirnya beliau minta. Apakah saya mau jadi dosen. Di UNPAD. Saya masih ingat. Saya pikir-pikir dulu lah Pak. Katanya. Karena saya belum tahu mau kemana. Akhirnya kemudian. Saya bersedia menjadi asisten. Saya ingat asisten. Tahun 73. Yang ada asisten. Kemudian saya ada di UNPAD. Nah kenapa? Saya itu tertarik juga menjadi advokat. Saya ikut bekerja di. Sudah melamar malah. Di Pak Halmarin selain iswara. Dengan gaji. 75 perak. Mesti ingat saya. Lalu saya sampaikan pada promotor. Masalah ini beliau mengatakan. Kamu itu ilmiah. Mungkin kurang cocok ya. Tapi kalau kamu mencari uang. Butuhnya bukan di sini. Tapi saya ingatkan kamu. Bahwa uang akan mencari kamu. Jangan berpikir. Selamanya bahwa. Kamu mencari uang. Insya Allah kalau kamu tekun. Dan saya yakin kamu. Padahalnya uang mencari kamu. Saya ingat sampai sekarang. Dan ternyata. Apa yang disampaikan beliau itu benar. Saya merasakan itu sampai sekarang. Bahwa ilmu itu. Bukan untuk dijuang. Ilmu itu untuk. Disosialisasikan. Diberikan pada semua orang yang memerlukan. Memberikan pencerahan. Dalam ilmu tentu. Saya tahu bahwa. Jujuran nomor satu. Honesty. Amanah. Menyampaikan apapun yang. Saudara miliki kepada orang lain. Yang memerlukan. Dan ternyata seterbukti benar. Jadi itu saya. Untuk sekarang. Saya pegang tegung. Sampai kepada anak-anak saya. Hal yang menarik lagi. Setelah saya mengikuti. Perkembangan. Beliau. Beliau lah yang. Memperkenalkan saya. Ke dunia birokrasi. Sebetulnya. Ingat ketika beliau menteri. Kehakiman. Saya dibinta. Dengan. Ibu Sunariati. Hattono. Untuk membantu beliau. Memperdalam. Meneliti tentang. Saya. Dimuliki tugas. Mendalami. Sistem pemasyarakatan. Beliau mengerti. Mengetahui. Bahwa saya. Memang. Bidang saya. Kriminologi ya. Dan pemasyarakatan. Lalu itu. Dengan surat. Cari kertas saja. Saya. Bisa jalan-jalan. Waktu itu. Untuk sebagai seorang asisten. Dosen itu. Luar biasa ya. Jalan-jalan ke berbagai daerah. Untuk melakukan penelitian. Kecuali Papua. Waktu ini. Dan kemudian. Menghasilkan satu. Rancangan undang-undang pemasyarakatan. Yang sekarang masih dipergunakan. Itu. Beliau itu. Jasa beliau luar biasa. Masih ingat saya. Bagaimana beliau. Memberikan nasihat. Nasihat. Mengenai. Birokrasi. Yang satu. Saya ingat. Dan saya rasakan. Sekarang. Kemulian yang maju. Diurang. Kemudulu aklil. Kekincak-ketuhu. Jika rek nyeberang jalan. Lalu orang duduk. Wahe. Pasti dibetak. Terah berantai. Itu saya alami. Saya alami. Bahkan terlalu maju. Masuk penjara saya. Masih ingat. Terlalu berani. Nah itulah. Kepatah beliau yang saya alami. Kemudian saya juga. Baca buku-buku beliau. Apalagi ketika saya. Mengesun disertasi. Cuman lemah almarhum. Komar menjadi promotor. Saya terpaksa harus belajar lagi. Hukum internasional. Satu tahun saya. Untuk memadulkan dua aspek. Hukum pidana dan hukum internasional. Yang kemudian. Saya kembangkan menjadi hukum pidana internasional. Dan di tempat Universitas Gajah Mada. Yang asing bagi saya. Nah Alhamdulillah. Saya bisa berhasil. Menempuh program dokter itu. Nah saya ingat lagi beliau. Mengatakan. Romli. Kalau mau maju. Jangan di Bandung aja. Buat buka jaringan ke Jakarta. Ketika beliau meminta saya membantu. Itu kemudian Kakiman. Itu saya gunakan. Untuk membangun jaringan-jaringan. Sehingga pada saatnya kemudian. Dilanjutkan oleh Prof. Muladi. Sementeri Kakiman. Saya dibuka pintu celah. Untuk memahami. Memasuki dunia birokrasi. Alhamdulillah. Saya memperoleh kuliah. Memperoleh guru. Yang terbaik. Yang saya miliki. Yang memberikan juga kesempatan saya. Memperdalam wawasan. Bagaimana birokrasi. Di negeri ini. Nah itulah bekal-bekal yang saya terima dari beliau. Tidak lupa. Saya berterima kasih. Mudah-mudahan juga beliau. Terima. Di sisi Allah SWT. Dan juga jasa saya beliau. Jadi yang kedua. Yang perlu disampaikan. Alhamdulillah. Dengan pendidikan yang beliau berikan pada saya. Saya selalu menggali. Apa yang disampaikan oleh Prof. Mokhtar pada saya. Jangan cukup berhenti pada hasil yang diperoleh. Karena ini baru mulai awal dari perjalanan hidup. Lalu saya mulai menggali berbagai buku-buku yang beliau terbitkan. Beliau ajarkan. Sejak saya juga itu kuliah pada beliau. Pembangunan. Lalu saya membalingkan juga guru besar hukum undib. Yang saya hormati Prof. Prof. Kakitura Harjo. Jadi saya ingin mengetahui. Dua pemikiran guru besar. Yang terkemuka di negeri ini. Untuk melihat. Apa sih yang dikatakan progresif. Apa sih bedanya dengan hukum pembangunan. Lalu kemudian lahirah. Buku saya. Tidak mempertentangkan. Kita juga mengadu domakan. Tapi saya mencoba melengkapi saja. Apa-apa yang kedua beliau belum fokus pada hal tersebut. Dan Alhamdulillah. Seori hukum integratif telah mulai juga. Dikembangkan di beberapa perguruan tinggi. Di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Itu semua hasil dari pendidikan beliau kepada saya. Dan juga saya terapkan pada anak-anak saya terutama. Dan murid-murid saya. Jadi kalau ada satu keinginan. Bahkan kehendak dari berbagai kelompok masyarakat. Termasuk juga di luar umpat. Yang menghendaki beliau dijadikan pahlawan nasional. Saya sangat setuju. Luar biasa memang. Tidak perlu diusulkan. Seharusnya pemberitah tahu dirilah. Tidak perlu diusulkan lagi. Tidak perlu dimintakan lagi. Pemerintah harus tahu diri. Mana yang layak beli pahlawan. Mana yang tidak layak. Saya lihat pemerintah harusnya tidak perlu diminta. Karena pemerintah sekarang harusnya cukup kritis. Cukup mahal. Bagaimana mudahnya mereka yang kritis terhadap pemerintah. Meregradasi yang dibawa pemerintah. Tapi juga dibeli gelar pahlawan. Dibeli gelar bukan pahlawan. Maaf putra lah. Ya itu juga aneh. Kalau sampai itu promoter harus dimintakan. Terusulkan. Saya kira ketua yang keterlaluan menurut saya. Dilihat dari sumbangsihnya bakti beliau kepada Republik ini. Yang jarang-jarang. Bahkan alih hukum internasionalnya jarang-jarang menghasilkan konsep-konsep seperti yang beliau sampaikan. Ini saya kira perlu ada satu. Bacakanlah kritis terhadap pemerintah sekarang. Agar tidak perlu dimintakan. Kenapa tidak turun tangan saja menlu misalnya. Ini kan menlu juga harus tahu. Bahkan kemarin kan wakil menlu yang hadir. Usulkan saja oleh menlu. Tidak perlu harus unpad mengusul-musulkan. Menurut saya sesuatu. Walaupun prosedur memang. Memang prosedur. Termen Peraturan Menteri Sosial seperti itu prosedur. Perbelit-belit perlu setumpuk syarat, dokumen yang tidak pangkas untuk Pak Mohtar. Saya kira ini sesuatu yang istimewa. Tanpa beliau mungkin negeri kita sudah terserai-berai. Intervensi asing oleh laut terutama akan mempercayai-berai. NKRI. Luar biasa. Jadi saya dalam keempatan ini mudah-mudahan didengar ini oleh pejahat pemerintah. Malum di UNPAD yang ada di pemerintahan sekarang. Sampaikan kepada Pak Presiden. Berikan saja. Sebenarnya itu. Tidak perlu prosedur-prosedur administrasi segala. Itu satu hal yang dibanggakan. Dan satu hal yang langkah kebijakan presiden, eksekutif, pemerintah yang tepat. Untuk menempatkan beliau sebagai pahlawan nasional. Bagi saya, satu-satu yang membanggakan. Dan tentunya bagi generasi penerus, generasi hukum, penerus bangsa ini. Jangan lelah untuk terus berjuang dalam pengertian. Perjuangan pemikiran, perubahan mindset. Yang telah dijaga selep prokmoftar dengan teori kemembangunan. Bahwa hukum kita bukan lagi hanya norma dan logika saja. Tapi juga adalah lembaga dan proses. Bahwa hukum kita harus beralih dari positifisme hukum kepada pragmatic legal realism. Dan dengan tidak mengambilkan nilai-nilai keadilan masyarakat. Aspirasi lokal, hukum adat, dan sebagainya. Itu luar biasa. Juga jangan lelah untuk berpikir bahwa dengan selesainya, dengan keciadanya almarhum, pemotar, berhenti berpikir. Terutama kawan-kawan kita, tinggalkanlah segala sesuatu pemikiran yang terbaik yang kita miliki untuk memberi pencerahan kepada generasi hukum di negeri ini. Yang sudah terlanjur, terlanjur berpikir dalam konteks Western culture. We are not investors, but we are in Indonesia. Kita harus berpikir cara Indonesia melihat kehidupan ini. Bukan cara orang barat melihat kehidupan ini. Oleh karena itu saya berpikir nilai, the values of the law is very important than anything. Jadi nilai hukum itulah yang perlu kita tegakkan. Nilai hukum yang mana? Yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dan UKRI. Saya kira itu menurut saya yang perlu kita kembangkan ke depan. Karena globalisasi sampai dengan hari ini tidak pernah membeli keuntungan apapun bagi Republik ini. Kecuali hutang yang bertumbuk-tumbuk, tergantungan yang tidak habis-habis. Itu masalah besar yang didakuin. Hukum harus mengawal kebijakan-kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sehingga hukum tidak lagi menjadi limbah. Limbah atau kerenjang sampah dari kebijakan ekonomi yang sampai saat hari ini tidak pernah selesai. Jadi hukum itu harus melihat ke depan. Prospektif, tidak lagi post ex ante, tapi post factum. Bagaimana kita mengantisipasi fungsi hukum yang disebut oleh perahmohtar adalah bagaimana peranan dan fungsinya dalam masyarakat di depan, bukan di belakang. Jadi kalimat harus di depan, bukan di belakang. Berarti kita melihat dampak. Bukan masalah efektivitas. Bagaimana dampaknya? Kalau hukum yang kita ciptakan menimbulkan kerusakan-kerusakan terhadap sistem. Baik sistem polisifial, politik, ekonomi, dan juga pemerintahan. Ini penting. Yang saya amati hari ini, sistem hukum yang kita bangun atau undang-undang yang kita bangun, terlalu banyak kepentingan politik, kepentingan pribadi, keberusakan-kerusakan. Tolong amalkan fungsi hukum pembangunan. Baik di bidang sosial, ekonomi, dan budaya yang telah diberikan kepada kita, diwariskan kepada kita oleh promotor Kusumat Majah. Demikian saya kira petah dua kata dari saya. Mudah-mudahan memberikan juga inspirasi untuk membangun bersama-sama. Kalau ada salah-salahnya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa, Prof. Pecerahan dari Bapak. Insya Allah kami akan mempelajari dan melanjutkan. Bapak-Ibu yang kami hormati, di sini sudah hadir orang-orang yang akan saya nanti tanya dan hubungi, yaitu Dr. Yuli dari Sekab. Beliau memberikan hand-out. Inilah proses untuk usulan polon nasional. Dan juga dari dinas sosial. Mungkin saya terkait nanti. Dan juga para guru besar kami. Di sini ada Prof. Andaan, ada Prof. Epa, dan yang lain-lain. Bahkan dari kementerian. Ini ada Ibu Martini dari KKP, dari Untad. Kolega kami, Dekan Untad. Tentu para senior di Pasok Kemenang Penjajaran dan Bapak-Ibu semua. Juga ada namanya Pak Sarial. Pasarial ini sangat bangga karena beliau punya tangan-tangan mutar. Jadi tangan-tangan skripsinya selalu ditunjukkan kepada semua orang. Sangat bangga. Bapak-Ibu, baik kita akan undang Prof. Reza yang akan memaparkan, membedah. Bagaimana sih kalau tadi Prof. Romli, saya pikir ini tangan-tangan saja langsung oleh pemerintah. Tidak perlu memproses. Bagaimana menurut Prof. Reza dan tentu nanti dinas sosial. Sebelumnya nanti mungkin Pak Sarwono dan para kolega lainnya. Silahkan Prof. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah yang saya hormati rektor penjajaran ini oleh Dr. Jina Indias Duti. Kemudian dekan Pak Kutus Hukum. Sahabat saya Pak Idris. Dan kemudian Bapak-Ibu, para guru besar. Sekaligus orang tua kami yang saya sangat-sangat hormati di sepanjajaran, saya di Pak Kutus Hukum. Hadir hari ini Pak Rony, terima kasih. Dan juga kami bisa lihat para guru besar lainnya di Pak Kutus Hukum. Dan juga para guru besar lainnya di luar Pak Kutus Hukum. Juga tentunya Bapak-Ibu, teman-teman, terus tersebut tentang Prof. Sarwono Kusumat Maja dan juga Bapak-Ibu lainnya. Terbagia saya bisa bersilaturahmi pada siang ini berkaitan dengan rencana pengusulan Prof. Dr. Muttar Kusumat Maja sebagai pangkawan nasional. Tadi saya terkelitik dengan ucapan Pak Prof. Rony, aku bisa berkaitan dengan usulan ini. Dia menyatakan, jadi jelas sekali seharusnya tidak usah diusulkan oleh pemerintah. Tahu gitu saja. Mudah-mudahan saya kira harapan kekuang ini didengar oleh pemerintah, kekuang ini sehingga kita tentunya tidak perlu repot-repot yang mengusulkan, tapi langsung pemerintah mengangkat Prof. Muttar sebagai pahlawan nasional. Namun demikian tentunya sambil menunggu itu kita juga perlu menyimak dan memperhatikan mencermati dengan baik apa-apa yang tentunya perlu kita lakukan bersama-sama agar apa yang menjadi harapan besar kita semua yang hadir hari ini bisa sampai kepada apa yang diharapkan. Terlebih juga tentunya karena Pak Muttar ini bukan hanya sekadar milik Jawa Barat, milik orang Sunda, tapi juga sudah menjadi milik nasional, bahkan internasional. Sehingga siapapun pada dasarnya tampak sangat kuat sekali, sangat menginginkan beliau untuk segera diangkat menjadi pahlawan nasional. Bapak-Ibu, teman-teman yang kami hormati, berkaitan dengan Pak Muttar ini, saya sendiri secara pribadi, punya pengalaman yang memang tidak banyak, tapi pengalaman yang pendek itu menjadi sangat berkesan bagi saya. Karena saya pada masa-masa terakhir perpilihan saya, tahun 1986, saya kebetulan aktif menjadi kolumnis di Harian Umum Merdeka di Jakarta, sekali juga menjadi wartawan lepas, suatu saat saya dipugaskan oleh redaksi untuk buatan pembancara dengan beliau. Pembancara ini dilakukan berkaitan dengan peristiwa, terjadinya peristiwa penghubungan Libya oleh Amerika Serikat, yaitu pada tanggal 15 April 1986. Kami semua dipugaskan untuk wawancara, maksudnya dengan teman-teman wartawan dari media lain, dan kami biar saya bertanya pada video itu, karena kebetulan saya itu, Indonesia itu memberikan respon atas penguatnya dengan kalimat, Indonesia sangat menyesalkan peristiwa penghubungan tersebut, perubahan yang dilakukan oleh Amerika atas Libya. Dan kami kemudian menanyakan, kenapa sekedar hanya menyesal, bukan komentar yang jauh lebih kuas dari itu. Misalnya jawaban mengutuk, dan lain sebagainya. Dan beliau dengan sangat santai, santun, dan saya kira mungkin untuk percaya dia menyatakan kepada kami, jawabnya dengan sangat cedera, tapi sangat-sangat-sangat luar sekali, bahwa Anda ada semua enak saja, yuk semua enak saja bicara seperti itu. Karena yang yuk pikir hanya media redaksi saja, dengan sehingga kasarnya tidak merasa puas dengan ucapan itu. Tapi kalau saya menyatakan ini, karena saya berbicara tidak hanya berpikir seorang muhtar, tapi saya berpikir tentang Indonesia, terang-terang kelihatan Indonesia. Maka saya menyatakan, menyesalkan peristiwa penghubungan tersebut. Kalau saya bukan seorang muhtar, bukan seorang menteri, saya akan menjawab, jauh lebih keras dari sekedar muhtar. Nah, saya kira ini profil seorang muhtar yang begitu menyesankan bagi saya satu, sekali lagi pertemuan yang tidak terlalu panjang, ini kurang lebih satu jam, saya ingat di Hotel Ariel Muta, tapi menyebutkan kesan yang sangat mendalam sekali. Sehingga pada saat-saat kemudian hari ini, Bapak-Ibu, teman-teman semua diminta oleh Pak Edis untuk berbicara tentang hal itu, saya merasa memang kembali sama dengan Bapak-Ibu dan teman-teman semua, bahwa seorang muhtar kusum aja ini menjadi seseorang yang memang layak untuk diajukan sebagai pahlawan nasional. Nah, saya akan mencoba memberikan gambaran kepada Bapak-Ibu, teman-teman semua, tentang apa dan bagaimana yang perlu kita pikirkan, karena tentunya proses ini memang menjadi harus yang kita lalui, maka kita tentunya harus melakukannya dengan secara cermat, dengan baik, sehingga apa yang menjadi harapan kita bisa sampai kepada tujuan yang diharapkan. Terlebih, Bapak-Ibu, teman-teman semua, karena tadi Prof. Dr. Muhtar Kusum aja ini tentunya akan kita ajukan sebagai calon pahlawan nasional dari Jawa Barat, maka tentunya diharapkan ini juga prosedur yang perlu kita tempuh bersama-sama. Jadi ada sebuah proses yang memang perlu kita cermati bersama, dan mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang sekali lagi, akan menjadi perhatian kita bersama, dan Ibu Rektor saya sudah menyatakan, beliau sangat antusias sekali untuk segera mengajukan Prof. Muhtar sebagai pahlawan nasional. Terlebih lagi, Bapak-Ibu, teman-teman semua, Jawa Barat sendiri selama kurang lebih 7 tahun terakhir ini tidak ada sesatupun calon pahlawan berhasil diusung dari Jawa Barat. Jadi ini kesempatan yang sangat berharga, karena apa yang kurang dari seorang Prof. Dr. Muhtar Kusumat Majan. Dalam kaitan ini kita coba dulu, Bapak-Ibu, sekedar merefresh kita semua tentang apa itu pahlawan nasional. Nah ini saya kira definisinya dari Undang-Undang No. 20 tahun 2009. Ini saya maaf kepada teman-teman di Fakultas Hukum, bicara tentang regulasi, saya bicara tentunya di depan para pakar. Tapi inilah yang sepengetahuan sepenis yang saya sampaikan. Kebetulan saya saatnya juga menjadi bagian dari TP2GD Provinsi Jawa Barat. Jadi diminta oleh Pak Gubernur untuk menjadi bagian dari tim pengkaji dan peneliti gelar daerah untuk Provinsi Jawa Barat. Nah pahlawan nasional itu adalah gelar yang dikenalkan para negara Indonesia atau seorang yang berjuang melawan pejalan di wilayah yang sekarang menjadi wilayah negara kesempatan Indonesia yang gugur atau meninggal dunia yang membela bangsa dan negara. Jadi kata kuncinya jelas pahlawan itu harus gugur dan sudah meninggal dunia. Dan kemudian atau yang semasa hidupnya melakukan pindakan kepahlawanan atau menghasilkan prestasi dan karya yang luar biasa bagi pengadilan kemajan bangsa dan negara Republik Indonesia. Saya kira definisi ini definisi yang apapun bila disempanapun tentunya menjadi definisi yang sangat lekat, sangat kuat melekat pada seorang Prof. Dr. Mokhtar Kusumat Maja. Meskipun dia tidak berperang tapi melawan kolonialisme tapi dia berperang tanpa senjata dan tadi jelaskan saya kira oleh Pak Prof. Romli tentang apa yang dia lakukan untuk menjadikan Indonesia tanpa puluh perang tapi luas wilayahnya menjadi semakin luas dan tentunya kita bertambah kolor-kolor dalam jumlah juga yang sangat signifikan sekarang dengan konsep-konsep yang dia kembangkannya. Kemudian tentang pengusuh. Nah ini juga menjadi bagian penting siapa dan bagaimana kita mengusuhkan calon pahlawan nasional. Di sini di dalam di dalam pasal 51 PP itu PP nomor 35 tahun 2010 bahwa yang berhak mengusulkan ini adalah setiap orang lembaga negara, kementerian lembaga pendanaan, kementerian pemerintah daerah organisa atau kelompok masyarakat. Nah dengan demikian jelas dalam kaitan ini Universitas Pajajaran menjadi satu di antara institusi yang sangat tentunya memiliki persyaratan bisa mengajukan mengusulkan hal tersebut. Dan kemudian usia pormonan itu tadi ada syarat-syaratnya riwayat hidup, syarat rekomendasi dan sebagainya. Nah Bapak, Ibu, teman-teman yang kami hormati, kalau kemudian kita perhatikan berbagai regulasi yang kaitannya dengan pengajuan gelar pahlawan nasional, maka ada tahapan yang seperti ini yang akan kita lalui bersama-sama. Sekali lagi, ini dengan catatan tadi, mudah-mudahan tentunya kalau tahapan ini bisa kita lalui dengan harapan tadi. Ada sesuatu yang luar biasa bahwa pemerintah kita tidak perlu mengajukan, pemerintah langsung mengangkat Profesor Doktor Mohtar Usumat Maja sebagai pahlawan nasional. Tapi ini kalau menjadi sesuatu yang harus kita tempuh, maka inilah yang kita tempuh. Jadi dari masyarakat, kemudian TP2G Kabupaten Kota, Bupati Wali Kota, Provinsi Gubernur, TP2G Pusat, Menteri, kemudian Dewan Gelar, dan Presiden. Nah Bapak Ibu, dalam proses ini yang penting kita perhatikan ada sebuah timeline waktu yang perlu kita perhatikan. Bahwa pengajuan calon pahlawan nasional itu untuk setiap tahun paling lambat diajukannya pada pertengahan bulan April. Jadi minggu ke-2 bulan ini batas terakhir deadline-nya. Nah selanjutnya kita sudah lewat bulan April, berarti kalau kita ikut prosedur ini kita baru bisa mengajukannya untuk calon kandidat pada tahun depan. Saya kira tentunya walaupun itu harus dilakukan bukan sesuatu yang akan menjadikan kecil nilai seorang Profesor Dr. Mukhtar Kusumat Maja tapi kita tentunya bisa menempuhnya dan menyiapkannya dengan lebih baik lagi semuanya. Ini sekali lagi menjadi sebuah alur yang sekarang diatur baik dalam undang-undang, peraturan pemerintah, permen, maupun juga di dalam perdup nomor 102 tahun 2020. Nah Bapak, Ibu, teman-teman, apa sih yang perlu kita pikirkan untuk menjadi kandidat calon pahlawan nasional? Dalam kaitan ini ada yang dengan syarat umum, syarat umum saya kira ada kurang lebih enam poin dan enam poin tentunya dipenuhi oleh seorang Profesor Dr. Mukhtar Kusumat Maja dengan melihat syarat umum ini. Demikian juga kita bicara ada sebuah syarat khusus dan di dalam syarat khusus yang paling penting tentunya dalam pasal 26 menit dari hasil dialog karena Bapak, Ibu, teman-teman semua begitu kami mendengar alamahkum atau Profesor Dr. Kusumat Maja meninggal kinket semua maka kami di TP2GD langsung melakukan komunikasi sama semangatnya dengan yang berlangsung hari ini bahwa kami berniat untuk menjadikan Profesor Dr. Mukhtar Kusumat Maja sebagai kandidat pahlawan nasional dari Provinsi Jawa Barat. itu langsung menjadi bagian yang kami komunikasikan dengan teman-teman di TP2GD Provinsi Jawa Barat. Dan kemudian juga kami lakukan diskusi dengan Direktur K2 KRS di Kemensos Bapak Joko Beliau adalah Direktur Kepahlawanan Keperintisan dan Kesehatan dan Restoran Sosial Kemensos dan beliau sangat menyambut sangat menyambut dan penuh antus juga untuk menyampaikan bahwa kami bersepakat mengajukan Prof Mukhtar sebagai pahlawan nasional. Jadi komunikasi baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat sebenarnya sudah kami bangun untuk proses pengajuan Prof Mukhtar ini. Dan tentunya dalam diskusi ini apa yang penting untuk dipenuhi oleh seorang pahlawan nasional berkaitan seratus yaitu pada poin nomor C ini yaitu melakukan pengabdian dan penjualan berlangsung hampir sepanjang minitnya dan kata kunci penting itu adalah melebihi tugas yang rimbannya. tentunya ini menjadi penting Bapak Ibu teman-teman terperhatikan karena kalau nilai ini tidak ada banyak calon pahlawan yang bisa diajukan yang berasal dari menteri kabinet. Tapi kata kunci melebihi tugas yang dibanding ini menjadi kata kunci yang perlu kita cermati bersama-sama dan tentunya Profesor Doktor Mohtar Kusumaat Maja memenuhi saat ini. Saya kira yang disampaikan oleh Pak Idris kemudian Prof. Romli kaitannya dengan apa yang sudah dilakukan oleh beliau khususnya gagasan-gagasannya tentang konsep negara kepeluan konsep kewasaan nusantara dan menjadikan Indonesia seperti sekarang dan konsep kewasaan nusantaranya saya kira ini merupakan tugas prestasi yang dilakukan oleh seorang Profesor Doktor Mohtar Kusumaat Maja melebihi tugas yang diembannya. Jadi kalau kita perhatikan dengan seratus ini juga tentunya Prof. Motar sangat menisarat juga sebagai pahlawan nasional. Nah selanjutnya dalam kaitan selanjutnya yang penting apa yang perlu kita pikirkan? Nah inilah barangkali Bapak Ibu agar pengajuan dan koropersnya harus kita lakukan agar bisa juga dengan cermat hati-hatian jangan sampai karena satu dan lain hal ada hal yang secara administratif kemudian kurang lengkap dan sebagainya maka empat poin ini menjadi penting di antara empat ini yang perlu kita cermati adalah tentang biografi Profesor Doktor Mohtar Kusumaat Maja saya kurang tahu Pak Idris dan Bapak Ibu teman-teman semua apakah pernah dibuat biografi Profesor Mohtar Kusumaat Maja sementara sudah ada jadi daftar perjuangan dan sebagainya berarti empat poin ini sudah bisa ada semua ya Pak Idris jadi ini menjadi sesuatu yang saya kira sudah tidak menjadi permasalahan bagi seorang Prof Mohtar dan kemudian inilah yang juga yang penting di dalam pasal 7 Permensos ini pada poin B yaitu bahwa kandiat tersebut telah diabadikan namanya melalui sarana monumental sehingga dikenal masyarakat misalnya digunakan sebagai sarana jalan bangunan dan sarana umum lainnya dan seorang Prof Mohtar Kusumaat Maja namanya sebagaimana kita kaki bersama telah dijadikan nama Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Perjajaran saya ingin juga menjadi sesuatu yang intinya bahwa Prof Mohtar memang menipersat dijadikan sebagai pahlawan nasional nah akhirnya ini penelitian saya kira oleh teman-teman TP2GD ini proses yang perlu dilakukan Pak Idris dan Bapak Ibu teman-teman semua jadi nanti di TP2GD melakukan penelitian kemudian melakukan pengkajian Bapak Ibu dan kemudian pada tiapan pengkajian maka kita melakukan tentunya pengamatan tentang seorang Prof Mohtar Kusumaat Maja saya kira tadi di awal webinar ini sudah diingatkan secara visual kita tentang seorang Prof Mohtar Kusumaat Maja Prof Mohtar Kusumaat Maja dan kalau kita bisa sederhanakan akan kami seperti ini tapi bisa jadi masalah lain nah dalam kesempatan itu mari kita bersama-sama untuk melengkapi semuanya bisa jadi masih ada catatan-catatan yang tercecer tentang prestasi tentang tiprah seorang Prof Mohtar Kusumaat Maja di dalam Blending di dalam hukum Indonesia baik dia sebagai birokrat sebagai pendidik maupun sebagai seorang pemikir nah ini nanti kita lengkapi bersama-sama bapak-bapak teman-teman semua bilang kali sekali lagi ada hal yang masih terburung lengkap tentang itu semua sehingga dengan cara demikian bahwa kita bisa menyusun betul-betul sebuah di bayi hidup sebuah perjalanan karir iprah yang sangat lengkap dari seorang Profesor Doktor Mohtar Kusumaat Maja dari sejak dia dilahirkan pada 17 Februari 1929 hingga kemarin belum menial kita semua pada tanggal 6 Juni 2021 ini saya kira hal penting dan dari semuanya ini saya kira tadi jelas prestasi monumental yang satu dia tidak boleh kita lupakan tadi pada 57 dia menggagas konsep negara kekeluan dan kekuasaan wisatara dan kemudian konsep tersebut disujui di dalam konvensi hukum laut 1982 yang berhasil di Jamaica pada tahun tadi nah ini saya kira hal-hal yang kaitan dengan Prof. Nohtar dan diselesaikan pasti kita akan perlu untuk melengkapinya lagi dengan lebih banyak lagi termasuk barangkali dengan tadi statement-stermen pernyataan-pernyataan dari para kolega dari mereka yang mengenal betul Prof. Dr. Nohtar Kusumaat Maja dan Bapak-Ibu akhirnya bicara tentang timeline ini kita bicara tentang timeline seperti ini nah ini saya kira Pak Iblis Bapak-Ibu teman-teman semua inilah timeline yang saya tawarkan kaitannya dengan ini sekali lagi dengan catatan bahwa tidak ada bahwa yang namanya pemerintah kita harus mengharapkan Prof. Romli tidak melakukan pengangkatan langsung dalam artian bahwa kita tidak harus melalui alur ini karena dengan menggunakan alur ini berarti kita itu ada kesempatan untuk melakukan persiapan dengan relatif matang dan kita mengajukannya untuk Prof. Motar agar bisa dijadikan pahlawan nasional pada tahun depan karena sekali lagi untuk tahun ini proses pengajuan sudah berlangsung sejak minggu ke-2 bulan April deadline jadi tentunya menjadi waktu yang sudah berlalu dan saya kalau secara prosedural ini sudah kembali berkomunikasi dengan Fiat Kementerian Sosial tepatnya mereka juga menyarankan lebih bersiapkan dengan baik dan kemudian ajukan untuk kandidat pahlawan pada tahun depan nah sehingga dengan demikian inilah timeline yang bisa kita persiapkan dengan baik dari mulai sekarang kita melakukan infrasi dokumen Prof. Motar Kusumat Maja kemudian video sosial perhatian dan kemudiannya kalau kita melakukan bisa di-biktet teman-teman kalau tidak diperlukan kita langsung melakukan penelitian pendahuluan kemudian final laporan pendahuluan kemudian ada diskusi publik ada verifikasi penetapan dan persyaratan pada tanggal 19.10.2021 berkaitan dengan ulang tahun Prof. Jawa Barat itu gubernur mengumumkan mengumumkan penetapan Prof. Motar sebagai calon pahlawan nasional dari Prof. Jawa Barat jadi ada momen yang sudah dimulai pada tahun ini yang pertamanya momen pengumuman oleh Gubernur bahwa Jawa Barat sudah berkertakan untuk menjadikan Prof. Motar Kusumat Najib sebagai calon pahlawan nasional dan itu pada tanggal 19 Agustus 2021 setelah itu kemudian dilakukan penelitian lanjutan kemudian khususnya kaitan dengan biografi kalau seandainya biografi yang sudah ada sekarang ini belum tuntas hingga masa-masa akhir beliau kita bisa dilengkapi dengan lebih butuh lagi kemudian kita melakukan FGD karena FGD menjadi bagian yang harus dilakukan dan kemudian seminar nasional untuk Prof. Dr. Muntar Kusumat Majan kemudian kita finalisi berkas dan pengajuan itu pada tanggal 24 Maret sudah kita ajukan jadi tidak perlu menunggu sampai pertengahan bulan April tadi 24 Maret tentu bisa saja kita mengajukan lebih cepat tapi tetap saja proses itu baru akan dilakukan sesudah usulan dari semua daerah masuk ke Kementerian Sosial dan mereka baru berprosesnya itu sudah bulan April tahun depan nah ini saya kira menjadi bagian penting yang perlu kita perhatikan bersama-sama Bapak Ibu teman-teman semua agar kembali apa yang menjadi harapan kita bersama mengusulkan orang tua yang kita hormati guru kita semua dan peladaan kita semua Prof. Dr. Muhtar Kusumat Majan menjadi pahawa nasional bisa sampai kepada apa yang diharapkan sehingga akhirnya nah inilah barangkali proses karena kita TP2GD bisa kita lampaui maka langsung saja dalam proses alur ini Puris Pajajaran dan melalui rektor langsung mengajukan di mute Pak Bapak sudah ya Pak Indonesia ya jadi kemudian UMHAD mengajukan kepada Gubernur dan kemudian di proses tingkat provinsi nanti ke tingkat menteri kemudian ke Dewan Gelat dan juga akhirnya diudukan ke Presiden nah Bapak Ibu yang paling penting mari kita hati-hati saya kira menyiapkan ini semua dengan cermat terutama dalam kena dengan berkas dokumen yang memang diperlukan untuk pengusulan jangan karena kita AB karena satu dan lain hal akhirnya pengusulan menjadi harus tersendat sedemikian rupa padahal kembali bahwa apapun dan dilihat dari sini manapun seorang Prof. Dr. Muhtar Kusumat Majan begitu sangat memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai pahlawan nasional mudah-mudahan dengan apa yang kita harapkan bersama bisa tercapai dan tentunya mari kita bekerja dengan baik untuk menyiapkan itu semua dan saya yakin kita semua mampu melakukan hari disini saya kirim saja Pak Idris terima kasih Bapak Ibu teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh luar biasa materi dari Prof. Risa ini dan sekaligus cukup mencengangkan juga dengan tim lainnya dan saya baca catnya itu dari Prof. Romli sangat-sangat mungkin ambil siapa yang tradisional tapi nanti mungkin kami akan meminta arahan dari Ibu Rektor dari kolega dari Kemlu mungkin dari semuanya narasumber terakhir cukup 10 menit mungkin Pak Dr. Tegurah karena Bapak juga hebat sekali menyampaikan informasi betapa prestasinya sangat luar biasa prestasi mutan silahkan langsung aja Dr. Tegurah 10 menit ya Pak terima kasih terima kasih Pak terima kasih selamat sore Ibu Bapak sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh izinkan saya share screen semoga sudah terlihat screennya apakah screennya sudah terlihat Pak sudah sudah Pak ya dilanjut baik Pak izinkan saya membagikan screen yang pendek 5 halaman ini sebagai berikut terus terang kami dari kalangan luar hukum sangat dari kalangan luar fakultas hukum juga sangat sedih ya dengan meninggalnya guru kami karena karya beliau itu adalah rujukan dari fakultas kami adalah rujukan dari universitas penjajaran dari fisik universitas penjajaran dan juga dari semua fakultas yang punya fisik di seluruh Indonesia saya teringat tadi statement dari Prof Romley pemerintah agar tahu diri agar Prof Murtar Kusumat Majat menjadi pahlawan nasional kalau saya juga sebagai dosen juga tahu diri Pak saya nggak tahu menempatkan diri saya di mana di hadapan seorang yang luar biasa ini Pak rekam jejak beliau itu luar biasa dan saya mencoba melihat dari segala keterbatasan saya saya mencoba melihat beliau sebagai seorang guru seorang diplomat dan juga seorang ilmuwan izin saya masuk ke slide yang selanjutnya saya melihat beliau pertama sebagai seorang pemuda sebagai seorang pemuda beliau adalah enerjik dan futuristik di mana lahir tahun 1929 beliau mengamati bagaimana Indonesia hidup pada masa penjajahan Belanda dan pada masa penjajahan Jepang dan kemudian beliau masuk ke dalam tentara pelajar Indonesia jadi inilah ada nilai-nilai awal di mana beliau melihat bangsanya terbelakang bangsanya terjajah dan beliau sudah masuk ke tentara pelajar dalam usia muda beliau tamat UI tahun 1955 mohon maaf jadi saya menginduk pada informasi yang lebih sahih dan juga tamat dari Yale University tahun 1956 terus terang ini adalah usia yang sangat muda bagi generasi muda Indonesia sekarang karena beliau dalam usia yang relatif muda tersebut di bawah 30 tahun itu sudah memiliki kualifikasi internasional dan di Indonesia biasanya sampai umur 25-26 orang-orang kita seringkali tidak tahu harus berbuat apa dan beliau pada usia 27 tahun telah menjadi seorang intelektual muda yang kritis konsisten dengan reputasi internasional dan mampu bekerja sama dengan generasi diatasnya merumuskan ide-ide negara Kepulauan dan produk yang beliau hasilkan adalah sebuah karya yang maha karya namanya Bawasan Nusantara kemudian sebagai pengajar dalam usia yang muda juga beliau sudah menangani satu kasus internasional yang besar yaitu Bremen Tobacco Case dimana dalam momen itu beliau berkesempatan mengekspresikan kedudukan beliau yang pernah dijajah Belanda dan melawan Belanda yang menolak nasionalisasi Indonesia saat ini studi kasus ini adalah menjadi referensi dalam hukum internasional karena mencitrakan adanya perang ideologi dan ekonomi politik dari sebuah negara yang baru merdeka melawan mantan penjajahnya dan ini adalah juga model ideal bagi penyelesaian konflik ekonomi antara negara penjajah melawan bekas jajahnya dalam sebuah persidangan internasional beliau pernah mewakili Indonesia membela Usman bin Haji dan Harun bin Said dua marinir yang dijatuhi hukuman mati di Singapur kemudian sumbangan beliau selanjutnya adalah wawasan Nusantara di mana beliau dalam sebuah tim melahirkan suatu paradigma baru dengan nama wawasan Nusantara di mana pulau-pulau yang terletak di antara daratan termasuk wilayah negara tersebut dan bagi kita Republik Indonesia yang sudah menjadikan IDB sebagai bagian utama dari kepentingan nasional jangka panjang dan seringkali menyebutnya sebagai harga mati maka paradigma wawasan Nusantara tersebut pada akhirnya harus senantiasa ditumbuhkan secara lintas generasi dan mengintegrasikan seluruh disiplin ilmu yang berhubungan dengan ketahanan nasional pembangunan nasional integrasi nasional pembangunan wilayah globalisasi dan intelijen mulai dari tingkatan filsafat hingga prakteknya bagi terwujudnya kelestarian sebuah bangsa secara kelanjutan kemudian sumbangan beliau lagi adalah wawasan Nusantara itu menjadi roh daripada United Nations Convention on the Law of the Sea tahun 1982 dimana bentuk negara kepulauan mulai dikenal dalam hubungan internasional pada periode tersebut almarhum menjabat Menteri Luar Negeri dari tahun 1978 sampai 1988 artinya beliau berkesempatan mengoptimalkan ide dan jabatannya untuk kepentingan nasional dan perdamaian internasional sejak itu luas NKRI menjadi dua perlipat tanpa pertumbuhan darah dan dalam konteks rivalitas global saat ini terasa sekali Pak Mohtar telah mendahului zamannya dimana barulah saat ini kita mengenal paradigma baru seperti geoeconomics geostrategic dan geopolitics izinkan masuk ke dalam slide selanjutnya sumbangsi intelektual beliau adalah membangun masyarakat internastik dalam hal ini dalam menegakkan kedualkan negara maka Indonesia mengandalkan juga ilmuwan jadi pada masa Pak Mohtar ini terlahirlah pusat-pusat ilmuwan yang spesifik dan menjadi mitra strategis dari kementerian luar negeri Indonesia dalam ini badan pengkajian dan pengembangan kebijakan dunia Indonesia mulai mengenal adanya laboratorium hubungan internasional UI dengan ASEAN UNPAD dengan Asia Tenggara dan terintegrasi dengan pusat kajian Asia Afrika pada gedung Merdeka kemudian UGM dengan kajian Timur Tengah dan UNHAS dengan kajian Pasifik Selatan Almarhum juga berhasil memperkenalkan diplomasi budaya dengan mengirimkan berbagai kalangan seniman luar negeri momentum ini menyadarkan dunia akan betapa beragamnya hasanah seni dan budaya Indonesia dalam konteks modern saat ini ide-ide di atas dikenal dengan nama soft power dan diplomasi publik sebagai negarawan dunia Almarhum menjadi Menteri Luar Negeri pada saat yang sangat sulit bagi Asia Tenggara karena patut diduga peran Vietnam itu akan merembet kepada seluruh Asia Tenggara dan Asia Tenggara itu akan hancur lebih jadi pada saat itu pimpinan Asia Tenggara terpecah dua ada yang berorientasi ke Amerika Serikat dan sebetulnya dan yang diam-diam pro-barat karena itu sangat sulit menghasilkan keputusan yang kolektif dan sebagai Menlu RI tahun 78 sampai 88 dengan kepakaran yang luar biasa dan berhasil membidani sebuah konvention on the law of the sea maka terlahir sebuah rumus tidak resmi di kalangan ASEAN dimana pemerintah dalam ASEAN akan segan mengeluarkan kebijakan kolektif sebelum mendengarkan opini beliau dalam kenyataannya memang ide brilian Pak Mohtar yang didukung juga dengan reputasi tinggi pemerintah orde baru sangat disegani saat itu dan yang ketiga diplomat ASEAN yang belum akrab dengan isu-isu kontemporer itu cenderung mencari jalan aman dengan selalu mengikuti kebijakan Indonesia yang dalam pandangan kepala negara mereka adalah moderat tidak kontroversial dan membuka jejaring untuk kerjasama sekecil apapun dalam berbagai kesempatan dialog dengan pesaing kita yang sangat khawatir dengan prostek ancaman dari Indonesia beliau sanggup mencairkan suasana dengan istilahnya yang khas do I look dangerous sedap itu dialog menjadi lebih luas dan terarah dan selanjutnya kita menudatangani dokumen seperti Timur Gate Treaty Bapak Moderator demikian pandangan saya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Terima kasih dokter Tukur Jasa saya pikir luar biasa ini tiga narasumber ya yang banyak memberikan bagaimana mengeksplor kehebatan akademik bahkan sekaligus praktisi nah katakanlah kami nanti besok akan mulai bergerak tentu kami akan menghadap Bu Rektor menghadap Direktur Hukum Pak Isis dan semua kolega kemudian juga di sini ada juga media masa teman media masa nanti kami mungkin bisa ajak kontak khawatir ada yang kurang nah Bapak Ibu sekarang tentu yang terhormat saya mohon maaf kalau lancang kepada Prof. Sarwono adik kandung Prof. Motar ya mungkin Pak Sarwono Manga Pak sekaligus juga saya membaca cat sekilas kalau Pak Cecep Burhan itu mohon maaf Sekjen Kemble atau saya mohon maaf kalau salah takutnya ada teman-teman Kemble nanti mungkin menyampaikan kemudian juga ada Prof. Anaan di sini ahli hukum bisnis karena produk konsen kontrak itu luar biasa kontribusinya bagi perkembangan Migas bahkan tadi pagi Prof. Yuhanda menyatakan bahwa Migas itu justru adalah kontribusi mutar jadi mutar ini tidak hanya hukum internasional tapi ke budaya ke hukum perusahaan hukum industri ke tanah kerjaan jadi luar biasa gitu ya nah selanjutnya Pak Sarwono Pak maaf silahkan Pak setelah ini mungkin Prof. Edy Damian kemudian Prof. Mika Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh moderator yang saya hormati Pak Idris Bu Rektor para pembicara saya ingin dikit saja berbicara sebagai anggota keluarga sebagai adik dan mohon maaf mohon jangan memberikan saya gelar Profesor karena saya ini mengutin ilmu itu dari jalanan sama sekali tidak punya background akademis kecuali ya pernah lulus jadi insinyur di Institut Teknologi Bandung dan seperti banyak sekali rekan dari Institut Teknologi Bandung kami sibuk dalam banyak hal kecuali teknologi kira-kira gitu jadi mohon jangan mengkaitkan saya dengan gelar akademis apapun gitu ya yang saya ingin kemukakan kepada para hadirin yang terhormat adalah suasana keluarga dimana Mokhtar dan saya dibesarkan saya mulai mengingat dia tuh ketika dia baru pulang setelah gencatan senjata tahun 48 gitu dan disitu saya tahu oh ini rupanya Mokhtar abang saya dan kami pun satu rumah sekeluarga dan ada jarak umur 14 tahun antara kedua waktu itu memang Mokhtar itu sudah diramalkan oleh banyak pihak sebagai orang yang akan jadi gitu ya tidak ada keraguan sedikit pun tentang itu dan saya rasa memang dia tuh kalau menurut istilah zaman sekarang tuh dia tuh anak gaul kawannya banyak serbabisa dia juga olahragawan dia juga rajin sekali mencari uang untuk mengomposi studinya entah jadi guru bahasa Inggris jualan sembako dan saya ingat betul Mokhtar dengan kawan akrabnya Mas Hamid Atamimi yang kemudian jadi wakil seskap itu suka keluar masuk kampung di Jakarta bawa layar tancap begitu ya untuk katakanlah memutar film dengan mengutip ongkos sukarela dari para penontonnya dan dia enggak pernah kelihatan belajar dia otaknya tuh encer betul begitu kalau dalam bahasa Inggrisnya dia tuh orang yang effortless tidak pernah memperlihatkan ikhtiar yang terlalu luar biasa tapi apa yang dia kerjakan selalu tepat sasaran jadi ini mungkin bakat pemberian Allah yang diberikan kepada abang saya itu dan tentunya kami sebagai keluarga ya sangat bersyukur bahwa berbagai jasa dan kelebihan dari sang abang ini bapak kami itu dapat mendapatkan pengakuan dari alamaternya universitas kejajaran dan juga tentunya kami juga bersyukur bahwa ada usul untuk menjadikannya seorang pahlawan nasional jadi terima kasih kepada kumpat yang berpikir ke arah sana semoga usahanya sukses karena memang itulah Mokhtar yang saya kenal orang yang katakanlah selalu hidup dalam dunia ide dan idenya itu selalu harus bisa dipraktikkan salah satu ciri khas dari Mokhtar adalah bahwa dia itu berpikirnya itu dari yang abstrak sampai konkret itu lengkap dan konsisten saling berhubungan dan kemudian juga sangat-sangat detail petunjuk-petunjuk pelaksananya katakanlah begitu ya jadi menurut saya memang ini menarik bahwa kita semua pernah perkenalan dan saya merasa beruntung mempunyai abang seperti Mokhtar ini terima kasih Pak Mokhtar terima kasih Pak Saruno yang saya hormati kita hormati Alhamdulillah Bapak menyampaikan betapa luar biasanya seorang Mokhtar Bapak Ibu kami kemarin seperti kemarin waktu doa bersama beberapa kolega murid dekat Provokota memberikan testimoni dan ini akan menjadi rekaman menjadi berkas untuk diajukan proses yang telah disampaikan oleh Pak Resa sekarang disamping mungkin ada Kemlu dan lain dari binas sosial sekarang Pak Edi Damian Pak Bapak bagaimana cerita bahwa aset-aset UNPAD ini ternyata justru sumbangan prop mutar DU Imam Bonjol ini perjuangan prop mutar jadi bagaimana prop Edi Damian banyak luar biasanya prop mutar prop Edi Damian prop silahkan prop masih di mute prop prop yang disebelah kiri bawah halo enak prop Edi prop Edi Damian prop nah yaudah ada yang membantu ya silahkan apa yang apa yang dipertanyakan kepada saya silahkan ya prop prop kan bagaimana teman dekat prop mutar bahkan prop tentang kamu aset-aset itu tentang premento pokok segala macam ya tesimoni saya dengan Pak Muhtar itu saya secara ringkas saja saya bisa kemukakan bahwa Pak Muhtar ini adalah seorang yang sangat sangat humanis beliau memelihara persahabatan dan berprinsip untuk selalu berbuat baik terhadap sesamaan dan jangan sampai menyusahkan orang lain nah ajaran Pak Muhtar ini dikemukakannya dalam suatu filosofi yang mengatakan siapa yang melakukan perbuatan baik pasti akan memetik hasil yang baik sering diucapkan beliau dalam bahasa Belanda yang berminya adalah ringkas ada dan kebaikan itu harus ditempuh dengan cara yang jujur kata beliau jujuran ini adalah mahkota sebab itu paling penting untuk kita miliki nah ini hal-hal yang saya alami sebagai suatu kesemuni tentang diri Pak Muhtar itu dan ajaran-ajaran Pak Muhtar yang demikian itu banyak dia tuangkan di dalam buku-buku yang pernah saya terbitkan semenjak tahun 1963 dimulai dengan suatu buku yang berjudul Konvensi-konvensi Palang Merah 1949 kemudian disusul dengan beberapa buku yang lainnya mencapai jumlah 10 judul buku-buku tentang ilmu hukum tentang politik luar negeri tentang pendidikan motogrup sebagai pendidikan negarawan kemudian juga tentang konsepsi hukum negara nusantara pada konferensi hukum laut kemudian juga pengantar hukum internasional dan yang terakhir adalah konsep-konsep hukum dalam pembangunan ini suatu katakan suatu episode yang banyak sekali terekam di dalam buku-buku Pak Mokhtar yang kami terbitkan ini dan ini kita coba melestarikannya dengan menjadikannya buku-buku ini sebagai e-book yang kita akan sebarluaskan melalui teknologi digital hal-hal lain yang merupakan testimoni bagi saya adalah diakum bahkan di dalam pesan-pesan dia pada waktu beliau memberikan ucapan selamat pada waktu saya ulang tahun ke-80 semuanya itu terekam di dalam suatu buku yang kami terbitkan sebagai suatu penghormatan suatu buku yang diterbitkan pada tahun tahun 19 20 2017 yang lalu pada waktu usia saya mencapai ucah 80 tahun di dalam testimoni yang dia kemukakan tesimoni saya yang dia kemukakan dalam perayaan ulang tahun saya yang ke-80 buku tadi banyak sekali pesan-pesan filosofis yang dia berikan pada waktu saya menerbitkan buku ini disampaikannya melalui melalui profesor 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 Shaly Alisha Banna putri putri beliau yang sekarang menjabat sebagai dita unit di Bangkok disitu melalui melalui profet Shaly ini diungkapkan sistem daripada provokter untuk saya dia mengatakan antara lain di dalam testimoni tadi tentang saya diharapkan bahwa saya itu diharapkan melanjutkan pekerjaan-pekerjaan saya yang saya pintis semenjak tahun 1964 bersama-sama Pak Moktar di bidang pendidikan dan pengajaran dan itu masih bisa saya lakukan sampai diwasa ini nah antara lain sistem yang dia sampaikan kepada saya yaitu bahwa dia mengumumkakan bahwa saya ada seseorang yang rajin menulis dan penuh pertemanan persahabatan dan suka menolong selamat ulang tahun jadi kemudian selalu dikaruni kesehatan semoga selalu berbahagia semoga terus berkarya inilah kata-kata terakhir Pak Moktar kepada saya sebagai asisten semenjak tahun 1964 yang lalu dimana saya pada mulai tahun 1964 mendapatkan kekayaan intelektual di bidang pendidikan saya mengajar semenjak Pak Moktar itu meninggalkan Indonesia oleh karena dia dituduh menentang manipul Ustek meninggalkan Indonesia ke USA untuk melanjutkan studi dia studi Pak Moktar kemudian Rusta itu dia kembali selesai studi di sana kembali ke Indonesia dan di Indonesia dia melanjutkan lagi berkiprah lagi di bidang hukum jadi itu sesuatu hal yang saya alami pada saya diminta untuk mengajar di bidang hukum laut internasional di Saskopol yang menjadi Saskopol dan Sasko Abri dan hukum perang dan itu semuanya saya dapatkan dari ilmunya saya dapatkan dari buku-buku Pak Moktar yang saya lanjutkan pendidikan dan pengajaran itu di kalangan Abri dan kalangan kepolisian dan juga di fakultas hukum sampai sekarang demikian saya kira testimoni yang saya dapatkan dari Pak Moktar terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memukakan testimoni saya ini demikian Pak Idris terima kasih prop sangat luar biasa kesaksian Bapak yang banyak memberikan informasi kepada kami sebagai murid untuk kesaksian murid level-level paling bawah nah sebelum ke prop Mika disini juga ada saya mohon maaf kalau salah ada prop Rohati Wiria Atmaja mungkin Ibu kenal dekat dengan prop Muta nanti menyampaikan saksiannya juga ada Dr. Rildo Ananda Anwar Bapak adalah Ketua Padih Perkumpulan Alumi Dokter Ilmu Juga Bapak Ketua Umum PLT dan sekaligus orang dekat dengan Menteri PUPR Menteri PUPR Pak Basuki yang beberapa waktu yang lalu memberikan bantuan berupa bangunan kepada penjajaran untuk kepentingan mahasiswa dan nanti juga mungkin rencana kami akan melanjutkan pembohon perusahaan sehingga kami akan melakukan hubungan baik dengan semua pihak terima kasih selanjutnya adalah prop Mika Komar prop mohon maaf agak telat ini giliran ibu silahkan prop prop Mika mohon maaf kalau menunggu lama karena saya agak gorugi juga menghadapi teman-teman bapak ibu yang hebat di layar ini silahkan prop prop gimana ya prop Mika lagi dijalani silahkan prop suara ku lagi cukup prop suara ku lagi error kedengeran gak suara saya lagi error error ku alhamdulillah saya sangat sangat sekali setuju dengan bapak itu diangkat sebagai baklawan nasional pengen nangis terima kasih terima kasih sudah ya terima kasih prop berat rasanya memang orang terhebat meninggalkan kita yang banyak jasanya kepada kita semua termasuk di dunia disini ada senior saya prop puala yang sempat dibimbing apalagi sekelas prop Ida Damian prop Romli prop Mika prop Agus prop Lili Sekarang yang membahas banyak tentang THP adalah Pak Dayan kemudian Pak Dayan Pak Indra Bu Icu tidak bisa prop Gede tidak bisa silahkan Pak Dayan ya Pak Dayan nanti mungkin Pak Sarial ini yang sangat mengagumi tokoh prop mutar disambing teman-teman dosen kolega disini banyak yang hadir Pak Dayan ada Pak Dayan kalau sempat op mungkin Pak Indra ya Pak Indra Pak Idris terima kasih saya tidak sanggup dan merasa tidak layak memberikan testimoni untuk Prof Motar kalau menuliskan sajak mungkin itu beratus-ratus halaman tidak tidak selesai saya hanya ingin mengingatkan ini pada Bu Rektor Pak Idris dan Prof Reza waktu pengusulan pahlawan nasional dulu kita pernah ada yang lebih sulit hambatannya luar biasa pada saat mengusulkan Bapak Safrudin Perabiran Negara sebagai pahlawan nasional dengan stigma PRRI melekat itu tapi akhirnya kita berhasil juga apalagi kalau Prof Motar yang saya kira dari segala aspek tidak ada hambatan jadi saya kira mungkin Bu Rektor tinggal dibentuk saja timnya dan kita bekerja mulai dari sekarang terima kasih Pak Idris cukup Pak Idris dari saya makasih seolah-olah harus segera tim kami tentu dekanat disini juga hadir Pak Gusman Wakil Dekan 1 Wakil Dekan 2 Pak Maret para manajer Bu Laina Bu Opi tentu mulai besok kita akan bergerak disambing mempelajari berdebagi dokumen kita akan mengumpulkan dokumen yang relevan termasuk nanti mengumpulkan testimoni nah setelah Pak Indra sebenarnya memang yang paling mendukung itu ada Pak Dayan setelah Pak Dayan mungkin ada testimoni dari luar UNPAD itu ternyata juga mendapat skor tinggi kalau ada testimoni bahkan katakanlah ada pihak yang yang kontra jadi ada lawan propengutar yang kontra nanti testimoni kalau Pak Dayan kalau Pak Dayan kalau Pak Dayan setelah ini Pak Dayan topor Yuli dari sekab dari Dina Sosial dan yang lainnya silakan Pak Dayan terima kasih baik terima kasih selamat siang terutama para penduduk saya penduduk saya penduduk saya saya penduduk saya Allah manai padanya Nggak keningkat padanya nih pencemaran lingkungan dah pencemaran lingkungan dah problem Prolili mana ini? Prolili RASIDI. Pak Dayan belum ada suaranya? Keluarin suaranya. Cigadung, Pak Ya. Cigadung. Halo, halo. Nggak ada suaranya. Silahkan, Pak. Yang saya juga ingin sampaikan bahwa sebetulnya... Tidak jelas, Pak? Ya, berhasil. Silahkan yang lain saja dulu. Silahkan yang lain saja. Silahkan yang lain saja. Pak Dayan, suaranya tidak. Nggak ada suaranya, Pak Dayan. Kencemaran lingkungan, Riz. Kencemaran lingkungan, diur. Kalau Pak Dayan tidak ada suaranya, Pak. Itu masih di-mute, ya? Masih di-mute? Oh, gangguan. Pak, kalau begini... Terima kasih, Pak Dayan. Terima kasih, Pak Dayan. Pak Dayan, Pak Dayan. Eti Agus yang diminta? Iya, Bu. Iya, Bu. Ini arahan dari pro-promli. Iya, harus. Ya, silahkan. Mohon maaf. Silahkan, gue, Eti. Mangga. Terima kasih. Saya sangat mendukung ide dari Pak Dayan untuk mengajukan usulan menjadikan almarhum Bapak Mohtar Kusumaat Majah sebagai pahlawan nasional. Mohon maaf, ya. Terlalu banyak yang ingin saya ceritakan tentang Bapak itu seperti apa. Tadi pagi saja saya baru dapat telepon dari putra Bapak yang paling bungsu. Minta, katanya, Bu Eti, cerita dong banyak tentang Bapak saya. Loh, kenapa? Saya bilang. Karena Bapak itu katanya sering cerita lebih dekat tentang hubungannya, katanya, dengan murid-muridnya. Salah satunya Eti Agus. Jadi kita lebih kenal Ibu Eti, katanya. Karena Bapak ceritanya itu, dan sebagainya, dan sebagainya. Mungkin ini disebabkan karena saya sebagai muridnya dari dulu itu selalu diajak untuk bersama-sama dengan beliau melaksanakan ide-ide untuk mengembangkan segala sesuatu pemikiran dari kita orang Indonesia, terutama keluar, dan di dalam negeri sendiri. Itu mungkin Ibu dan Bapak juga banyak yang mengalami seperti saya, misalnya, dan bahkan sampai hari ini ketika saya baca di WhatsApp itu berbagai macam pernyataan dari orang-orang yang mengetahkan dirinya sangat dekat dengan Pak Moltar, dan sebagainya. Saya hanya, ya hampir seperti Bu Mika, ya. Ingin menangis, gitu. Kenapa ingin menangis? Kita sendiri yang dekat dengan beliau itu, rasanya itu, apa namanya, kalau harus berbicara, seperti apa Pak Moltar itu? Mungkin tidak akan selesai dalam satu meeting seperti ini. Saya sudah, Pak Idris sendiri sudah tahu, saya agak ngomel, gitu, kalau boleh dikatakan sebagai ngomel, karena banyak pernyataan-pernyataan yang di-quote, di, apa namanya, bukan di-quote, maaf, dipertunjukkan di WhatsApp, yang sebetulnya out of the ilmu hukum yang sangat dikuasai oleh Pak Moltar. Itu ada, sudah saya berikan sedikit banyak tentang hal itu. Nah, masalahnya begini, saya sendiri punya pengalaman sudah, kalau nggak salah, itu, tiga atau empat tokoh pahlawan nasional, dua yang goal, satu bahkan tidak goal. Karena apa? Karena banyak-banyak sekali ternyata requirement yang diminta oleh, nanti yang akan membahas layak atau tidaknya seseorang yang diajukan untuk mendapat, namanya, gelar pahlawan nasional, itu kadang-kadang, apa namanya, itu sampai ke masalah-masalah individualistis beliau, misalnya. Jadi, apa namanya, saya kadang-kadang suka nggak ngerti juga, ini persyaratan apa, kenapa sampai begini. Saya ingat, satu, Alhamdulillah beliau sudah jadi pahlawan nasional sekarang, itu beliau itu seorang wanita yang tidak pernah menikah, tapi kok dibahasnya di seminar itu tentang siapa saja pacarnya, katanya. Nah, ini hal-hal seperti ini yang, mohon maaf ya, kalau ini dianggap karena saya perempuan, punya perasaan seperti itu. Tapi hal-hal seperti itu, untungnya tidak menjatuhkan beliau. Karena beliau itu sebagai pahlawan nasional sangat luar biasa, sumbangannya kepada negara Satuan Republik Indonesia ini. Beda dengan yang kemarin, yang gagal itu, yang diajukannya juga oleh seorang ahli sejarah yang tahu betul, riwayat hidup beliau, dan sebagainya. Dan melihat juga bagaimana masyarakat sekitar menghormati calon ini. Tetapi gagal juga. Nah, ini mungkin kepada Pak Idris, saya hanya ingin memberikan satu usul saja di dalam mengumpulkan berbagai sumber dan sebagainya. Itu perhatikan the requirement dari, saya nggak tahu ini lembaganya yang akan nanti diajukan itu ke lembaga apa, saya sendiri juga lupa dulu. Karena pernah dua kali saya ikut, yang pertama untuk kebetulan masih ada hubungan. Menlu pertama Indonesia dulu itu, sampai segala macam kepahlawanannya itu seolah-olah seperti dites di dalam suatu seminar. Nah, ini juga yang perlu kita perhatikan. Saya ingat pernah ada satu saat, ada satu buku yang terbit yang memperlihatkan eksistensi dan implikasi Pak Mohtar kaitannya dengan teori hukum pembangunan. Itu saya membaca banyak sekali, pendapat-pendapat orang-orang yang meherankan bagi diri saya sendiri karena that's not Pak Mohtar gitu menurut saya. Karena Pak Mohtar itu biar bagaimana bagi saya itu betul-betul Bapak yang sangat memberikan pendidikan yang sangat baik kepada kami-kami, murid-muridnya. Dan saya itu sampai hari ini juga masih tetap merasa sebagai murid beliau, makanya sangat kehilangan sekali beliau tidak ada. Dan ini juga mungkin yang harus kita betul-betul fikirkan nanti ketika akan mengajukan beliau sebagai pahlawan nasional itu. Makanya banyak orang yang berasa dekat dengan beliau. Bahkan ada yang menulis dekat dengan beliau dengan berbagai kesalahan tentang pribadi beliau. Tapi saya nggak sebutkan. Apa-apa saja gitu. Tapi ada mungkin apa namanya, karena yang memberi pernyataan-pernyataan ini seorang pejabat atau apa yang nyuruh sekretarisnya atau siapa tapi tidak betul gitu ya. Dia quote-nya dari sumber-sumber yang tidak betul juga. Jadi kalau tadi pagi Putra Bungsunya bilang sampai Bu Eti cerita dong katanya. Karena katanya Bapak itu is very close sama Ibu. Jadi Ibu tahu betul sifat-sifatnya. Yang kita anak-anaknya kadang-kadang katanya nggak bisa tahu bertanya gitu lah ya. Tapi saya pikir itu karena si Bungsu saja mungkin yang berpikir seperti itu. Jadi kepada Pak Idris ini saya mohon untuk apa namanya ini cukup apa ya, bukan hati-hati. Jadi cukup baik di dalam menyusun pengusulan ini tentang apa yang akan memberi dampak positif dan apa yang justru tadi Pak Idris sendiri sudah menyebutkan ada yang kontra dan sebagainya. Kalau saya sendiri sebagai muridnya itu menganggap Bapak ini jasanya sangat luar biasa. Saya melihatnya sendiri dalam sikap beliau. Tadi sudah diceritakan oleh Pak Sarwono bagaimana beliau itu apa namanya ternyata juga suka seneng apa namanya kalau saya bilang bukan bikin bikin pendapatan atau bikin uang tapi membuat suatu usaha agar beliau sendiri bisa finance his own study dan sebagainya. Karena Bapak juga suka cerita gitu ya. Dan saya sendiri juga mengalami treatment-treatment kepada Bapak bahkan sebelum saya menjadi muridnya itu sudah saya lihat ada apa namanya itu kepentingan-kepentingan pribadi dari orang-orang yang merasa dirinya lebih apa namanya lebih pantas untuk memperoleh sesuatu dan try untuk menyisihkan Pak Mohtar ya bukan berarti menyisihkan getting him out tapi tidak diberi penghargaan sebagaimana yang seharusnya. saya sudah mengikuti kehidupan Pak Mohtar semenjak Pak Mohtar masih rumahnya di jalan Pajajaran rak bukunya kurang buku-bukunya ada di kolong ranjang jadi saya menyusun skris itu cari-carinya sampai ke kolong ranjang dan sebagainya dan sampai ketika beliau sudah jadi orang beliau itu meminta saya untuk sesuatu tolong beresin deh katanya buku-buku saya dan itu luar biasanya buku-bukunya sangat luar biasa dan itu sudah disumbangkan ke Pak Putas Hukum sebagiannya nah ini juga mungkin perlu difikirkan juga ini mungkin agak out dari usulan pahlawan nasional tapi untuk Pak Putas Hukum juga agar karena sekarang kalau saya tidak salah di Jatinangur itu kan ada ruangan Mohtar Kusuma Maja Tomiko kalau saya tidak salah itu di situ ada collection yang dari Pak Mohtar itu agar ditempatkan secara baik di sana ini mohon maaf bukan soal pahlawan nasional terlalu terlalu banyak Pak Idris kalau saya harus cerita Pak Mohtar mungkin tidak akan selesai sampai besok juga maaf tadi saya tidak mendengar apa yang dikemukakan oleh tiga narasumber Pak Romli Pak siapa tadi Reza sama Rizasa dan yang lainnya karena saya baru kembali dari pemeriksaan dokter tolonglah Pak Idris ini untuk secara baik melihat apa sih requirementnya agar supaya usaha kita tidak gagal memang semua orang akan-akan akan berpikir Bapak Mohtar seorang yang luar biasa istimewa tidak hanya dihargai di Indonesia saya sudah melihat bagaimana beliau dihargai di Asia bagaimana beliau dihargai di Eropa bahkan di Amerika itu yang sangat-sangat mengagumkan sekali bagi saya karena semua orang sangat menghormati beliau sangat menghargai segala jenis pemikiran beliau seperti saya sudah sebutkan di WhatsApp itu please not too much politics karena Bapak itu kalau menurut saya mungkin saya salah karena saya muridnya itu pemikiran sebagai akademisinya itu sangat luar biasa dan ini secara tidak langsung juga menumbuhkan suatu bantuan kepada politik tapi tidak dimulai dari politik baru ke sana tapi beliau justru berjuangnya banyak di lingkungan akademis jadi apa-apa seperti misalnya yang lebih familiar buat saya di UNCLOS segala macam itu itu lahir dari pemikiran beliau di seminar-seminar akademis jadi hal-hal seperti ini mohon apa namanya agak dikemukakan dimajukan di dalam pengusulan ini karena Bapak itu kita semua orang di fakultas hukum tahu sumbangannya bukan hanya hukum laut atau hanya hukum internasional banyak sekali sampai ada tadi yang disebutkan teori hukum pembangunan dan sebagainya mohon maaf Pak Idris saya tidak bisa berbicara lebih banyak lagi karena terlalu banyak kenangan saya dengan Pak Mohtar itu banyak banyak sekali yang mungkin tidak terlalu dibutuhkan di dalam seminar-seminar yang nanti dipakai untuk menyusun diterima atau tidaknya beliau sebagai pahlawan nasional saya terus berdoa siap-siap agar apun Allah menerima jasa-jasa Pak Mohtar ini amin amin ya Rabbul Admin amin terima kasih Pak Tia Agus tentang perseratan tadi Prof Resa sudah menyampaikan tentu kami nanti akan mungkin besok-besok menghadap Rektor dan jajarannya kami Pak Pak Gusman Pak Maret dan jajarannya kami akan mempelajari tentu prosedur itu harus ditubuh dengan baik sehingga bagus hasilnya Bapak Ibu yang kami hormati masih saya ingin mengundang berharap masih ini Dr. Yuli Harsono Setkab Bapak adalah orang Setkab yang tahu prosedur tentang usulan pahlawan nasional sesuai WA dari Bapak beginilah silahkan Pak saya pikir dengan apa yang disampaikan oleh Prof Resa Pak Dr. Yuli silahkan Pak Terima kasih Pak Idris Pak Dekan yang saya hormati Prof. Romli Prof. Reza Prof. Teku Rejasa Pak Sarwono Bapak Ibu para guru besar UNPA perkenalkan diri saya Yuli Harsono lulusan S3 program Doktor Ilmu Hukum UNPA tahun 2012 Prof. Romli adalah salah satu co-promoter saya terima kasih banyak Prof atas dindingannya pada saat itu saya sekarang di kabinet Bapak Ibu sekalian yang ingin saya sampaikan tentu sebagai mantan murid S3 di UNPA teori dari Prof. Moktar Kusuma Atmaja itu memang harus dipelajari dan itu teori yang harus dipahami dipelajari oleh mahasiswa termasuk program Doktor Ilmu Hukum 4 tadi Pak Idris menyampaikan karena saya di SEDCAP saya mengetahui soal prosedur mungkin tidak seperti itu Pak Idris tetapi saya di sini mempunyai mitra kerja salah satunya adalah mitra kerja saya adalah rekan-rekan dari Kementerian Sosial berdasarkan koordinasi dengan Kementerian Sosial saya memperoleh apa bahan gitu bahan paparan bagaimana syarat dan prosedur untuk mendapatkan gelar kepahlawanan gelar pahlawan nasional namun tadi sebenarnya oleh Prof Reza sudah dijelaskan panjang kali lebar namun saya bisa men-share bahan tersebut bahan itu sebenarnya dari Kemensos Pak Idris dan itu saya mendapatkannya dari Pak Dirjen Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial Bapak Edi Soeharto nah bahan yang akan saya share kalau Bapak Ibu berkenan membacanya itu pada intinya seperti yang sudah dijelaskan Prof Reza tadi ada tahapan-tahapan dan ada persyaratan namun yang menarik adalah tadi yang disampaikan Prof Romli apakah apa tidak langsung misalnya dilakukan terobosan tidak langsung diberikan saja kepada Prof Mokhtar Kusumaat Maja ini pertanyaannya sangat menarik karena jasa Prof Mokhtar Kusumaat Maja yang luar biasa kemudian berdasarkan hal itu Prof Romli mengusulkan agar tidak perlu diusulkan nah ini yang menariknya adalah sejak 2009 tadi sudah disampaikan Prof Reza sudah terbit undang-undang 20 2009 tentang gelar tanda jasa dan tanda kehormatan diikuti dengan PP 35 2010 kemudian ada Permensos 15 2012 yang diubah dengan Permensos nomor 13 2018 yang pada intinya diregulasi tersebut sudah diatur syarat dan prosedurnya nah ini jadi yang menarik dari Prof Romli bisa gak langsung diusulkan saja perlu terobosan untuk memberikan gelar pahlawan nasional kepada Provokat Sumat Maja nah ini gagasan yang menarik tetapi yang tadi disampaikan sejak 2009 sudah ada regulasi atau hukum positif yang mengatur tentang syarat dan prosedur untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional nah mungkin pertanyaannya kalau memang perlu terobosan siapa yang menyampaikan gagasan ini kepada Presiden karena apa karena berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 apa Presiden memberikan gelar termasuk gelar pahlawan nasional jadi Presiden nah sementara regulasi yang saya sampaikan tadi itu antara lain ada peran dari Dewan gelar tanda jasa tanda kehormatan untuk memberikan rekomendasi kepada Presiden terhadap usulan calon pahlawan nasional kemudian Presiden dengan hak progratifnya memberikan atau tidak memberikan gelar pahlawan nasional tersebut nah sebagai gambaran Bapak Ibu saya sudah melihat data dari Kementerian Sosial misalnya di tahun 2020 yang lalu dari sekitar 20 usulan apa yang akan ditetapkan sebagai pahlawan nasional itu hanya ditetapkan oleh Presiden sebagai pahlawan nasional hanya enam dan kalau saya lihat datanya 2019 juga seperti itu hanya enam pahlawan ditetapkan kemudian 2018 juga enam pahlawan jadi kelihatannya yang diusulkan jumlah calon pahlawan nasional yang diusulkan lebih banyak dan yang ditetapkan sedikit berdasarkan media yang saya baca untuk tahun 2021 ini saja kalau tidak salah sudah ada sekitar 30 usulan calon pahlawan nasional nah nanti seperti tadi Prof. Reza sampaikan prosesnya sudah selesai di bulan April April atau Mei nah kemudian di bulan November ini akan ada keputusan Presiden siapa yang diberikan gelar pahlawan nasional tersebut menurut media ada 30 usulan di tahun ini tetapi mungkin yang akan ditetapkan pada November tahun ini tidak sebanyak itu nah itu Bapak Ibu sekalian kembali ke tadi yang Prof. Promis sampaikan kalau memang ada gagasan ya sudah ada terobosan Presiden yang menetapkan memang Presiden Bapak Ibu sekalian yang memberikan gelar tersebut dan ada SK Presidennya dan biasanya disampaikan pada bulan November tetapi problem problemnya mungkin Prof. sebagai orang hukum sejak tahun 2009 itu dari Undang-Undang PP Permensos sudah ada hukum positif yang mengatur itu yang tadi disampaikan panjang lebar oleh Prof. Reza jadi Bapak Ibu saya tidak sampaikan apa paparan di sini cuman memang kalau boleh mungkin sebagai gambaran apakah Pak Idris masih ada waktu untuk sedikit menyampaikan itu Pak Idris apa paparan tidak apa-apa Pak Dr. Yuli tapi Pak dalam hukum itu kan no rule without exception tidak ada hukum tanpa kecuali jadi bisa saja mungkin kita submit CP lengkap dari rektor ke Presiden langsung bersinat tangan apa seperti begitu kira-kira bisa gak ini arahan dari Perperom silahkan Pak Yuli mungkin bisa menyampaikan sedikit lagi selanjutnya nanti yang lain silahkan Pak Yuli boleh jelasin sedikit ya silahkan Pak Konomi dari Pak Yuli sebentar saya dengar begini ya kita ini kan sudah diajari dari hukum pembangunan sudah diajari oleh almarhum Masa Cipto hukum progresif jadi kita ini harus berpikirnya progresif tapi dalam rules jadi kalau Presiden itu kepala eksekutif punya progresif urusan KPK aja bikin Perpu bisa ya urusan yang sebetulnya ya apa penilaianya suksesnya bagi Republik ini belum jelas bisa keluarkan Perpu kok kenapa tidak bikin Perpu ya jadi kita ini jangan business as usual lah ya ini negara saya ini terlalu banyak birokrasi ya yang gak jelas akhirnya gak jelas junturungannya kemana bahkan gagal kata Bu Eti yang bener aja ya malu dengan orang dunia internasional kalau untuk sekelas prof motar harus melalui berliku-liku ya syarat-syarat seperti itu ya tolong sampaikan tuh ke Pak Sekap kalau perlu ke Presiden sampaikan itu ya yang bener aja kenapa gak ada pemikiran progresi by rule ya tapi rule itu kan ada exception masa disamakan Pak Motar dengan yang lain bahkan yang masalah PRRI per mes aja bisa masuk saya perlu di perawian negara kan PRRI pemberontak itu bisa kok masa disamakan persedonya dengan beliau ini bukan bukan menafikan tapi ini fakta kalau kita bandingkan saja seorang pemberontak menjadi pahlawan seorang memang pengabdi Republik lebih luar biasa harus melalui prosedur yang belit-belit coba sampai kan ke Presiden ada dong pak progratif surat rektor kirim langsung dewan rapat sehari selesai taken usah tanya mana-mana apalagi tanya enggak-enggak siapa pemotar kawannya peraiklah berusaha saudara alumni unpad disana ikutilah ciri hukum pembangunan fungsi hukum bukan untuk mengekor prosedur harus melalui harus di depan prosedur itu dong terberpikir jadi tunjukkan bahwa kita-kita alumni unpad ini bukan alumni yang membebek kita harus berani bikin terobosan legal breakthrough namanya bisa kok Presiden luar biasa ini pandangan saya mungkin Pak Yuli yang tidak menentu kesampaikan Pak Yuli lah ini pemikiran saya kepada Presiden sampai kena terima kasih terima kasih Pak Ramli Pak Doktor Yuli bagaimana pengalaman saya waktu membuat perdata teruang kota Solo tahun 2010 dengan Pak Jokowi beliau bisa menerima apa saja asal logikanya benar jadi saya mendapatkan Pak Ramli tidak perlu dibuat segalanya karena waktu saya di India waktu saya di PBB itu semua orang itu tahu dari keempat merahkan muhtar ya it's the best in the world jadi jujur aja Pak saya merasakan sekali dan satu-satunya masih saya tidak tahu tapi saya adalah orang pernah diberi tanda-tanda lebih satu suatu sendiri Pak ada setelah Pak saya minta Ibu Rektor juga memperhatikan bahwa mengatakan saya tidak bangga Liris saya akan bangga untuk yang tidak punya nama jadi punya nama dan saya bangga pada adik itu motor jadi bagaimana kita meningkatkan 4 dan juga bagaimana menampatkan Pak sebagai pahala nasional terima kasih Pak Sarialni senior saya banget yang dari langsung dari prop muntar Bapak Ibu ini baru webinar yang terus bertahan ini betapa menunjukkan 1000% ini dari chat mendukung segera untuk prop muntar menjadi pahlawan nasional jadi kalau tadi prop resa Pak Yuli menyatakan bahwa timeline sudah selesai nah tapi merujuk kepada pendapat Perpromli karena ini ada kecualian nah ini nanti saya minta arahan dari Perpromli dari Borek sebagainya apa cukup CP tentu ada beberapa dokumen sehingga bisa masuk ke berkas yang akan dimukum nanti 10 November 2021 mungkin begitu Pak Dr. Yuli salah satu saran dari webinar ini terima kasih Pak Yuli berikutnya Bapak Ibu kalau saya mau nembak kalau ada yang terlewat barangkali ada yang ini ada Prop Idol Fitri teman seangkatan yang kemarin nah Prop Idol barangkali ada ada ini sedikit apa dari sisi katakanlah agak sedikit kontranya gitu karena nanti diperlukan sebagai bentuk asif profil Propontar ini sebagai muridnya Pak Idul mau atau yang lain Bapak Ibu silakan langsung saja ada yang mau berikan komen testimoni terhadap kehebatan akademik dan praktisi negarawan Propontar ada yang mau menyampaikan Bapak Ibu barangkali siapa tadi ada Prop nanti Pak Idris Pak Idris saya tulis pendapat hukum saya tentang usulan promoter dikecualikan dari prosedur undang-undang sudah saya bikin saya buat nanti ya jadi menurut menurut Prop saya buat tertulis mengenai proses prosedur pengusulan promoter supaya nasional exception dari undang-undang hatinya berkas tetap harus sampai ke meja persilin ya saya serahkan ke Pak Idris terima kasih Prof Adul mau komen Pak Idris saya beri komentar saya kira ini bagus ya kalau mau dicoba hal seperti ini saya kira ini menarik saya kira karena Pak Idris terpikirnya senior dan sangat memahami itu semua dalam kontek kubur saya kira dicoba sangat menarik kami juga menunggu jadi saya kira menarik terima kasih Pak Idris mantan ketua ya boleh terima kasih pertama Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam pertama termasuk yang pernah meskipun karena jurusan saya kan hukum data negara pernah mengikuti perkuliahan Pak Mokhtar sangat terkesan kesan saya sebenarnya kesan yang yang selalu muncul bahwa oh ini ternyata tipikal diplomat dari maaf ini ada agak etnis orang Sunda karena saya lihat selalu dimunculkan pemikiran-pemikiran karena sama-sama saya dari Tasik bahwa memang orang Sunda itu cocok jadi orang jadi diplomat tadi misalnya bagaimana luas dan seterusnya kemudian kedua yang saya kan tidak diunfat saya justru di tempat lain jadi salah satu yang membekas itu soal hukum dan pembangunan dan itu sampai sekarang masih melekat tanpa tanpa mesti saya belajar begitu selalu muncul begitu saja tenah pembangunan contoh misalnya saya ingin menyebut ada pemikiran lain dari universitas lain saya dengan sangat refleksi menolak pemikiran tersebut lalu saya sampaikan hukum dan pembangunan jadi bagi saya sebagai alumni UNPAD yang terinternalisasi hukum pembangunan itu begitu melekat dan terakhir jujur saja hukum dan pembangunan ini memang semakin ke sini makin berkurang kalau saya dengan teman-teman di lingkungan diskusi terbatas sering mengatakan sekarang ini kecenderungan demokrasi itu terlalu kuat dibandingkan teknokrasi jadi hukum pembangunan itu kan harus didesain oleh teknokrat dan Pak Mohtar itu sebenarnya tipikal teknokrat yang luar biasa dia sangat teknis tadi oleh Pak Sarwono dikatakan bagaimana dari mulai teori sampai praktis sangat detil sampai ke tingkat yang sangat teknis dan tipikal Pak Mohtar yang juga saya pelajari itu soal-soal yang teknokratis seperti itu nah sekarang situasinya jauh berubah salah satu riset saya sebenarnya didorong oleh itu diantaranya misalnya kegugatan atau keinginan untuk mengembalikan GBHN didorong juga oleh pemikiran pembangunan saya sudah menulis tentang perlunya menghidupkan kembali GBHN itu tahun 2010 dan di kalangan ahli hukum tata negara itu dikati-maki karena pertentangan dan sistem presidensial saya menulis itu di suara pembaharuan nah tapi belakangan kesadaran itu muncul kembali betapa pentingnya perencanaan ekonomi dan perencanaan ekonomi Pak Mohtar ini kan berbeda dengan sistem teori pembangunan yang berkembang di Amerika yang berbasis pada apa putusan-putusan akim Pak Mohtar ini kan juga mengembangkan berdasarkan kebijakan dan kebijakan itu muncul di dalam GBHN jadi saya melihat sebenarnya dari sisi ini ini sisi hukum tata negara ya Pak Idus ya sisi hukum tata negara bagaimana pemikiran Pak Mohtar itu justru menjadi kritik terhadap sistem demokrasi liberal sekarang ini yang lebih mengandalkan pada kecendungan yang sangat kuat pada demokrasi bahkan pada satu titik kalau saya menyebut demokrasi elektoral demokrasi yang semata-mata mendasarkan pada kepentingan untuk meraih kekuasaan pada pemilu begitu banyak pemilu begitu banyak pilkada dengan biaya yang mahal tetapi tidak mampu menjaga kesinamungan di dalam proses pembangunan dan Alhamdulillah pikiran-pikiran soal kesinamungan pembangunan yang dimotori oleh instrumen hukum itu sekarang muncul kembali di MPR dalam bentuk pokok-pokok hukum nasional beberapa waktu yang lalu juga Prof. Susi mengadakan FGD dengan saya beberapa teman dari UNPAD juga saya sampaikan bahwa salah satu hal yang paling mendasar dari pentingnya pembangunan nasional itu justru dari pemikiran UNPAD jadi kalau UNPAD menolak itu sebenarnya dalam tanda kutip dia menghianati pemikiran Pak Muhtar sendiri dan ketiga soal pahlawan nasional saya sama dengan Pak Indra karena saya di PP Muhammadiyah saya pernah dua kali kurang lebih mengusulkan bukan mengusulkan tidak juga terlibat sebenarnya tahu persis bagaimana dua sosok di Muhammadiyah yang dalam tanda kutip bermasalah misalnya Kaseman Singadimejo beliau Menteri Kehakiman pertama Singad saya atau Wakil Menteri Kehakiman pertama Ketua DPR pertama tapi pada masa Bung Karno sempat di dihukum begitu karena melawan Bung Karno nah dan ternyata itu jadi catatan terburuk ternyata sekarang sudah bisa di 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 dikulkan sebagai pahlawan pahlawan nasional kemudian satu lagi ya kalau ini saya Sofrudin Sofrudin negara jadi saya optimis karena Pak Muhtar ini sosok yang dalam tanda tidak ada tidak ada catatan karena Pak Muhtar Singadimejo itu bahkan dari Gubernur Jawa Tengah aja ada ada persoalan gitu ya tapi kalau Pak Muhtar saya kira tidak beliau orang yang luar biasa tawadu sangat elektual dan bagi saya satu catatan yang luar biasa adalah ini tipikal ini sebagai orang Sunda tipikal orang Sunda seorang seorang teknokrat yang sangat teliti dengan gaya diplomatis dan ya mungkin melanjutkan perjuangan tipikal lama dari Juanda dan insyaallah kalau misalnya memang ada terobosan lain bisa dimanfaatkan seperti Pak Romy bisa cepat sekali dilakukan kalau pun tidak saya kira ini Pak Muhtar bukan saya bisa menjamin bahwa di lingkungan istana pun tidak terlalu banyak resistensi terhadap Pak Muhtar saya kira demikian Pak Idris dan saya termasukkan kata ajim sekali kepada Pak Muhtar terima kasih Pak Idris terima kasih Pak Idul ini cat semua menyatakan bahwa hasil webinar ini mengecualikan untuk Pak Muhtar sehingga harus segera diusulkan Pak Muhtar tidak perlu melalui prosedur yang rumit katakan begitu intinya nanti media menghubungi Pak Promli saya baca tentang konsep bahwasan Nusantara perjuangan Pak Muhtar tidak lepas dari juga perjuangan Heru Saleh ya Heru Saleh dulu mengatakan pada Pak Muhtar tolong dipercepat dong konsepnya ini kepala Belanda warawiri enak aja gitu lalu kata Pak Muhtar lu gak bisa ini bertentangan dengan hukum internasional harus bisa nah itu ternyata bisa makanya bener bungkarno dulu kita tidak bisa membuat revolusi dengan sarjana hukum kalau kita mengikuti sarjana hukum terus gak akan merdeka-merdeka ya ini kenapa kita berpikir seperti itu sih gitu Al-Quran yang gak bisa dirubah ya ini pendapat saya lanjut aja kita coba terbosak terima kasih ini energi yang luar biasa bagi kami bagi dekanat untuk lanjutkan saya boleh komen sedikit ini silahkan jadi saya ini berkas muridnya Rauh Al-Mahraim Insya Allah Surga beliau ini sebenarnya marwahnya itu yang luar biasa ketika dia jadi Menteri Ruan Negeri marwah marwah itu gak bisa diukur kalau bandingkan sejarahnya timur ini gak bisa Pak marwahnya itu yang harus ditondolkan beliau bagaimana memperjuangkan Indonesia dengan posisi Ruan Negeri misalnya berkait dengan landas kontinen itu luar biasa dan apa budaya Sundanya muncul ketika dia kalau dia mampu apa kalau merasa dia sebenarnya dia tidak kalah dia ucapkan baranungsia kami mundur tapi dengan terhormat terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Dr. Algoratma ini chat banyak meminta tim IT Pak Sekum untuk dibuatkan dalam Youtube dengan Youtube nanti menjibar sehingga sampai ke semua orang termasuk ke Presiden dan mereka menjibar juga untuk menyampaikan bahwa hasil ini segera disampaikan ke publik dan menyatakan bahwa propuntar punya kecualian sehingga berharap bisa menjadi Palawan Nasional tahun ini Bapak Ibu yang kami hormati ini luar biasa sudah 2 jam setengah nih masih stay tune peserta barangkali masih ada teman-teman Pak Darwin Ginting atau dari luar Bu Emi Hakim Bu Emi mungkin Bu Emi ya saya pikir Ibu punya hubungan khusus dengan propuntar silakan Bu Emi ya terima kasih atas kesempatannya saya kebetulan dengan prop Edy Bu Mike dan prop Edy itu 2 tahun berturut-turut sebelum COVID kita hadir di tempat beliau merayakan ulang tahun Ibu Riau dan tentang yang didiskusikan sekarang saya mendapatkan dengan Profesor Romri jadi jadi harus kita lakukan suatu terobosan ya tidak berbelit-belit sehingga segala jasa almarhum Profesor Mitar itu bisa kita apa kita balas sebenarnya tidak bisa dibalas oleh bangsa Indonesia untuk hakim sendiri sebagai hakim saya pada saat beliau menjadi menteri kahkiman itu gedung pengadilan itu dibangun seluruh Indonesia jadi jasa beliau juga untuk pengadilan luar biasa demikian saja dari saya bahwa saya sangat berduka cita tinggalnya almarhum kami terakhir dua tahun berturut-turut ulang tahun berjalan hadir di rumah beliau di jalan di Jakarta Selatan dengan Profesor Edi Profesor Mika Profesor Eti dan dari teman-teman almarhum semoga almarhum mendapat tempat yang layak di sisinya diterima segala amat ibadahnya dan diampuni segala dosanya serta keluarga yang ditinggalkan memperoleh ketabahan yang dari saya terima kasih terima kasih Dr. Emi ya terima kasih Dr. Emi Pak Darwin kemudian Budewikannya yang mewakili Kepala Departemen silahkan Pak Darwin satu menit ya terima kasih Pak Idris sobat saya yang terhormat semua guru besar saya diudah pajajaran saya hanya sedikit menyampaikan apa yang pernah disampaikan almarhum Profesor Dr. Muhtar pada saat kami kuliah S3 dengan Pak Idris waktu itu beliau baru menyelesaikan tugasnya di Kementerian Luar Negeri apa yang dikatakan pada saat kuliah kita di Jalan Cimandiri beliau mengatakan dengan santai begini sekarang katanya Timur-Timur telah berintegrasi masuk Indonesia itu tidak terlepas dari bagaimana upaya diplomasi yang begitu panjang dan kerja keras dan dia katakan waktu itu saat ini pemerintah Indonesia tinggal bisa maraton membangun Timur-Timur itu yang saya sampaikan beliau pada saat itu hanya sayangnya kita lihat bahwa perkembangan terakhir setelah reformasi Presiden Habibi dengan cara dia memimpin akhirnya Timur-Timur lepas dari Indonesia itu yang saya sangat sayangkan tetapi yang saya kenang beliau menyatakan seperti itu dan waktu itu kita sebagai mahasiswa sebenarnya banyak mendiskusikan itu dan tentu kita bangga apa yang diperjuangkan beliau buat Banksa Indonesia saya kira tidak ada Banksa Indonesia yang tidak bangga kepada Prof. Dr. Muhtar yang membangun konsep pembangunan hukum di Indonesia termasuk dengan wawasan Nusantara yang kita sudah kenal semua saya kira demikian terima kasih salam hormat saya sebagai murid Prof. Muhtar Kusumat Maja selamat terima kasih Pak Darwin ini ada mohon maaf kalau saya salah Pak Sugeng Sumartomo bukan dari Unair yang mengomentari pandangan perpromi bahwa memang ini kecualian harus segera disampaikan ke pemerintah supaya beliau cepat bukan dari Unair Pak Sugeng bukan ya oke ini ada kadep juga gak apa-apa saya pikir Bu Dewi bagian jomba wakili Bu Dewi silahkan mau menyampaikan satu menit Bu mewakili tentu merizu dari promoter internal lapan hukum ya terima kasih Pak saya mendukung apa yang dikatakan oleh Pak Romda atau Sasmita barangkali di dalam hukum administrasi negara ada yang disebut diskresi ya itu bisa jalan yang bisa ditempuh itu saja barangkali ya lebih lanjutnya silahkan ditindak lanjuti oleh Pak ini saya pikir temuan ya bahwa disamping Pro Prolimio menyatakan bahwa terobosan bisa dilakukan dengan hukum progresif dan ini adalah diskresi kebijakan presiden jadi ini sudah nyambung ini bisa mengerucut sehingga tinggal nanti tinggal sipis saja disampaikan Bapak Pintar Hormat barangkali ada yang mohon maaf kalau ada yang salah saya karena ini semua orang penting yang saya hadapi sehingga saya agak gorogi ini saking senang ya silahkan Pak Idri suruh badana dari Palu di kan Palu untar ini murid Prof. Untar silahkan murid terima kasih Pak Dekan Pak Idri para guru besar saya yang sempat mengajar di Universitas Pajajaran kami dari Sulawesi khususnya dari Sulawesi Tengah Universitas Padul Lako ikut berbelah Sungkawa yang sedalam-dalamnya atas berpulangnya ke Rahmatullah Prof. Musar Kusumat Maja saya kira tidak diragukan lagi keinginan bagi seluruh bangsa Indonesia agar supaya Prof. Kitar Almarhum ini mendapat gelar sebagai pakawan karena atas jasa beliau kita semua ini bangsa Indonesia telah merasakan manfaatnya bahkan dunia internasional terutama negara-negara kepulauan oleh karena itu sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Romli untuk mengusulkan sesegara mungkin tanpa ada rasa pesimis berkaitan dengan presidir dan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2009 tentang pahlawan nasional saya kira mekanisme itu dapat dipahami kalau misalnya tahun kemarin diusulkan 30 hanya 6 yang gol itu karena dibuat mekanisme sedemikian rupas sebab umumnya yang diusulkan itu adalah mereka-mereka yang telah berjuang sebelum kemerdekaan jadi jejak rekamnya itu sudah kabur harus dibuktikan tapi kalau seperti Prof. Mukhtar Kusmat Maja semua orang ya bahkan dunia internasional mengetahui ada asasi yang mengatakan bahwa kita tidak perlu membuktikan sesuatu yang sudah diketahui oleh umum sehingga apa yang diusulkan terbosan yang dilakukan oleh Prof. Promli saya kira itu perlu ditindak lanjuti demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih terima kasih atas komennya ini bahkan ada menyatakan bahwa Prof. Mukhtar ada selepel dengan founding founders siapa untuk founding founders tentu Mungkardo dan Munghata jadi mestinya secara otomatis tinggal di-assasi oleh Presiden Prof. Promli dan semua yang saya hormati barangkali masih kita ini jam tinggal 2 menit lagi jam 15.45 tinggal 2 menit ini barangkali sebelum saya serahkan ke MC untuk ditutup mungkin cukup Prof. Promli saya ingatkan pada waktu kita mendapatkan filsafat hukum hukum sebagai serana pembaruan masyarakat itu bukan hanya diskresi jadi kita lihat bahwa ada celah hukum yang bisa kita masukkan yang kata Kak Promli tadi tidak perlu lagi prosedur yang itu apakah itu kita kata diskresi tapi hukum sebagai pembaruan masyarakat itu mengatakan kalau kurang kalau dia bolong ditambah kalau dia lebih dipotong ini salah satu cara untuk bagaimana kita menyatakan Pak Mocak sebagai pahlawan tidak perlu pakai proses yang lain dengan menggunakan hukum serana pembaruan masyarakat yang sampai sekarang ini tab MPR-nya pun tidak dicabut itu harus kita implementasikan sebagai mahasiswa kursum yang berbimbing harus kita buktikan sampai detik ini pun saya dipakai oleh PUPR Pak untuk gunung-gunakan saya menggunakan sebagai pembaruan masyarakat sekarang saya masih di Jakarta untuk bantu PUPR itu saya mendapatkan dari komentar sampai setiap yang pernah saya lupaskan jadi apa yang dikatakan oleh Kang Romli tadi saya sangat setuju terima kasih Pak terima kasih Pak terima kasih Pak Sarial luar biasa ini webinar yang semula untuk internal dan hanya satu hari disiapkan mendapat sambutan yang luar biasa Pak Romli dan semuanya saya pikir sudah lama juga hampir 3 jam kita ini dan tidak terasa saya pikir cukup ya Pak Romli dan semua Bapak-Ibu yang terima kasih terima kasih Pak Romli final konklusinya adalah mohon ada kebijakan dari pemerintah atau kita akan bergerak menyampaikan submisi yang tidak terlalu rumit dan langsung ke meja presiden nah nanti tentu saya akan menghadap rektor dan semua pihak sehingga ini bisa berjalan dengan baik terima kasih Pak Romli semuanya para guru besar saya sebagian mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan jangan lupa foto Pak Isris untuk dokumen oh ya ya terima kasih nanti ini saya minta ke tim IT untuk segera di upload ke YouTube sehingga nanti ini akan menjadi apa trending topic untuk publik ya begitu ya Pak Romli dan semuanya Propede Damian Propede Agus sangat luar biasa sore ini mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan terima kasih sekali lagi terima kasih Allahumma inna nesalukal afwa walafiah ya Allah semoga aku berikan kepada kami kesehatan kesehatan kepada orang untuk kami para guru besar kami sehingga kami terus akan memberikan manfaat ilmu yang merat bagi semua pihak terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami kembalikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh menunggu Pak Idris terima kasih Bapak Doktor Idris SHMA dan para narasumber dan peserta yang telah secara aktif memberikan pandangan-pandangan yang luar biasa untuk maha guru kita Prof. Mohtar Kusumat Maja selain pengusulan pahlawan nasional ini rangkaian kegiatan sebagai penghormatan atas pemikiran-pemikiran beliau kami pastikan akan masih terus berlangsung dan bersambung dalam waktu dekat terima kasih atas keluangan waktunya di siang menjelang sore ini mohon maaf atas salah hilaf dan segala kekurangan dalam penyelenggaraan webinar ini sampai bertemu di kegiatan mendatang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh narasumber terima kasih kami selamacem membantu mohon maaf kalau ada yang tidak sempat menyampaikan testimoninya mohon maaf terima kasih Assalamualaikum terima kasih 1-0 Pak Idris terima kasih sampai Senin ya Pak ya Senin anak murid-muridku akan sidang Pak Menteri oke ya mantep ya terima kasih Pak Idris Pak Budiman teman seangkatan sinaga di sana terima kasih terima kasih terima kasih Pak Idris Pak Edris Unwir terima kasih selamat menikmati selamat 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 kepada Pak Rektor Pak Ujang Dr. Ujang saya telpon ya Prof ya terima kasih Bu Emi Pak Resya Pak Dania Sosial terima kasih Pak Mansur Amin dari Untad Pak Edris saya pamit Pak Edris ya terima kasih Pak Resya terima kasih Assalamualaikum Pak Edris terima kasih Assalamualaikum Pak Edris terima kasih terima kasih Pak Saryal Pak Surybana terima kasih Ya, mohon maaf ada kalau ada yang tidak sempat testimoni.